Presiden Joko Widodo meminta warga Natuna berbesar hati ketika daerah mereka dijadikan lokasi karantina 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok terkait virus corona. Presiden menyatakan, walau bagaimanapun, ke-238 orang WNI itu merupakan saudara setanah air yang harus dibantu. Terima kasih kepada masyarakat Natuna yang sudah-sudah memberikan lampu hijau, karena ini adalah saudara-saudara kita sendiri. 243 itu adalah sehat, tetapi dalam protokol kesehatan itu diperlukan yang namanya tahapan-tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga. Tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean, bersih, sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Memang kemarin ada beberapa alternatif, ada yang kemarin morotai misalnya, biak misalnya. Karena apa? Kita memang memerlukan untuk turun, itu memerlukan landasan, memerlukan runway, sehingga besar bisa turun, tidak semua pulau bisa dipakai. Kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ, sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna. Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia, apapun mereka ada saudara-saudara kita. Jumlah korban virus corona terus bertambah hingga mencapai 362 orang di Tiongkok, termasuk 1 orang di Filipina. Sementara jumlah kasus terinfeksi virus corona di Tiongkok mencapai 17.302 orang. Selain di Tiongkok, virus corona juga telah menyebar hingga ke 27 negara. Berikut data sebegapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!